Halo guys, sebelum nonton video sampai habis, tolong bantu gue dengan cara share video ini, agar teman-teman kita yang belum tau event ini bisa langsung login dan beli diamond. Bisa kalian beli diamond di Tokopedia, di Kodashop, ataupun di Unipin ya. Thank you! Oke guys, terima kasih yang udah mau menunggu dan menonton intro gue, dan kali ini gue bakal bahas gimana caranya dapet skin gratis, permanen, dan murah. Maksudnya gratis dan murah, ada yang gratis dan ada yang berbayar guys. Jadi gue pengen coba, kita disuruh, oke langsung aja kita ke event ya. Di event, kita harus ngumpulin ini, Summer Festival Fan, atau biasa disebut kipas angin, pas bulan panas, musim panas, musim summer, tau lah itu ya. Jadi kita disuruh top up sebanyak 1 kali, dan mendapatkan 4. Minimal, kita kalau mau nuker, harus 5. Untuk mendapatkan Twi'light Load Threat. Karena gue udah tuker yang gratisannya. Kalau yang gratisannya, waktu itu kita ikut pre-order ya, di event sebelumnya. Jadi kalau kalian gak ikut, kalian gak bisa mendapatkan yang gratisannya. Jadi kita harus mengisi diamond terlebih dahulu. Kalian bisa lihat diamond gue 0. Oke, nanti gue isi dulu ya guys. Dan kemana-mana. Standby. Oke guys, kita coba isi diamondnya ya. Bayar. Sabar ya. Oke guys, jadi udah masuk. Top up diamond, dan pilih 1 dari 3 hero. Oke guys, kita dapet hero gratis ya. Karena telah top up. Bener gak sih? Hanabi, Valier. Yaudah gue Hanabi aja. Ini dapet gratis kah? Oke guys, kita dapet hero gratis ya. Wah, very nice lah. Nah, kalau kalian isi 288 diamond, juga dapet ini nih. Mantap juga sih. Tapi gue gak ya. Dapet 11 ya guys. Gue isi 3.000 rupiah aja ya. Kita coba lihat eventnya. Dapet gak? Oke guys, kita berhasil dapet 4. Yes, yes, yes. Jadi kalian cukup isi 3.000 rupiah, atau sama-sama dengan 11 diamond. Kalian dapet card 4 langsung guys. Oke, kita langsung tuker aja ya. Mana ya? Penukaran. Kok penukarannya hilang guys? Lah, 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 lah. Lah. Oke, penukaran ada di bawah. Kita pilih tukar. Karena kesempatan cuma 2 kali guys. Jadi kalian harus top up sama yang gratisan. Kalau gratisan, di event sebelumnya. Di tanggal berapa? Kalau gak salah sampai tanggal kemarin. Kalau gak salah ya. Baru bisa. Kalau gak salah itu event pre-order. Ya, kalau yang tau, komen di bawah ya. Yuk, kita coba tuker. Oke guys, kita udah menukar. Kita lihat dapet apa sih. Di backpack kali ya. Di backpack. Nah, ini dia. Nih, barangnya. Kita udah dapetin. Dan kalian mau nukar di shop ya. Di twill light chest. Terserah lah kalian mau baca apa. Nah, disini dia. Nah, kalian lihat kiri. Di elite. Kalian bisa 1 kali tukar ya. Buka 1 kali. Coba kita dapet apa ya. Semoganya sih bagus. Yang ini mahal banget. Gila. 4,5. Dapet skin epic. Kalau tadi, gue dapet skin jilong. Nanti gue taruh di video ya. Untuk kalian yang gak paham. Kalian bisa langsung. Komentar di bawah. Yuk, kita buka. 1, 2, 3. Gue dapet AP. Waduh. Apaan tau? Hero apa ini anjay? Dapetnya beginian. King of War. Waduh lah. Gapapalah ya. Cuman 3 ribu. Kalian bisa langsung dapet skin gratis. Skin murah. Bukan skin gratis. Kalau skin gratis. Gue gak kasih tutorialnya. So, jadi gitu aja caranya guys. Top up-nya gak ada minimal berapa. Kalian cuman 3 langsung dapet. Beuh, mantap banget guys. Jadi oke lah guys. Video sampai sini dulu. Kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk komen. Kalau kalian bingung. Jangan lupa untuk subscribe. Jika kalian suka dengan video kali ini. Oke. Thank you guys yang udah nonton. Sampai sekarang. Gue gak lama-lama. Sampai sini dulu. And bye-bye. Sub indo by broth3rmax